Pemirsa viral di media sosial diduga wanita bersuami menikah lagi atau bersuami dua di Kabupaten Ciancer Diusir oleh warga setempat Warga pun melampiaskan kekesalan mereka dengan mengusir dan membakar pakaian milik wanita tersebut Beginilah rekaman video amatir warga saat melampiaskan kekesalannya kepada seorang wanita yang sudah bersuami Diduga menikah lagi atau bersuami dua Tepatnya di kampung Sodong Hilir, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur Mengetahui hal tersebut membuat warga emosi dan melampiaskan kekesalannya Dengan cara membakar pakaian milik wanita tersebut serta mengusirnya Diketahui wanita bersuami tersebut NN 28 tahun melakukan pernikahan secara diam-diam Tanpa sepengetahuan suami sahnya TS 49 tahun Dengan seorang laki-laki UA 32 tahun sejak lima bulan lalu di wilayah Kecamatan Karang Tengah Kejadian tersebut terbongkar setelah pihak keluarga melakukan penelusuran Dengan beradanya isu pernikahan istrinya dengan pria lain Setelah diketahui kebenarannya NN 28 tahun langsung dijatuhi telak tiga secara langsung oleh suami sah pertamanya Katanya Informasi dari warga seperti apa? Ya katanya gitu Sudah lima bulan kalau nggak salah Kalau nggak salah dengar Dia itu punya suami yang budak katanya udah lima bulan Berjalan Kami tidak pernah tahu masalah awal-awal asal-muasanya itu masalah urusan rumah tangga orang kami tidak tahu Yang lebih tahu mungkin keluarganya, masyarakat saudaranya Bahkan kami juga waktu mengadakan konfirmasi pemanggilan terhadap tersangka di Desa Wabak Tancari Kami ingin kami tidak ikut karena serang sakit kami mewakili benda harang kami Namun tiba-tiba warga meminta untuk dipindahkan lah ya Tiba-tiba aja Pak Eratau itu aja ya Ya Yang namanya itu cucu Junaidi itu udah pindah ke Bogor katanya Ke anaknya yang ada di Bogor Kejadian peristiwa itu jam berapa Pak kira-kira Pak? Kejadian demo di sini Kalau nggak salah di sini sekitar jam 2an Jam 2 siang ya Sementara itu wanita tersebut beserta keluarganya kini sudah pergi meninggalkan kampung halamanya Ke wilayah Bogor lantaran diusir oleh warga setempat Heri Istiawan, Bandung TV